Sakit yang diderita komedian senior Pok Nori sepertinya cukup menyita perhatian rekan-rekan pelawak lainnya. Ini terlihat dari kunjungan yang tak henti datang ke rumah sakit tempat Pok Nori dirawat. Mulai dari rekan artis, komedian hingga ibu pejabat. Bahkan pelawak bertubuh mungil Daus Mini dan istrinya sengaja menyempatkan waktu mereka menjenguk Pok Nori. Meskipun saat ini Daus dan Yunita baru saja merasa lega karena babang, buah hati tercinta mereka baru saja keluar dari rumah sakit usai menjalani perawatan lantaran sakit infeksi seluruh pernafasan. Bukan hanya Daus Mini saja yang menyempatkan waktunya untuk melihat kondisi kesehatan Pok Nori. Namun komedian lainnya yang tergabung dalam Paski atau Persatuan Seniman Komedian Indonesia juga turut hadir untuk menjenguk Pok Nori yang kini keadaannya mulai membaik. Selain itu tampak juga ibu Setiorini Sutioso yang datang menjenguk Pok Nori untuk memberikan semangat agar komedian Betawi senior itu bisa segera pulih dari sakitnya. Semoga tiwakan ke-3 kepada itu. Sampai karena emak ini adalah senyum kita pertama kaliasi dibutun beliau selalu menhukum. Jadi kalau kesehatan selalu menghukum, paski habis-habisan, kenapa kita masih tidak membantu? Betul. Semoga kita bisa bersama-sama lagi, amin, ya Allah, amin, ya Allah, 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 ya Allah. Ya, karena Ma Nori, ya, yang paling penting ketika disembuh itu kepanjangnya dari obat, tapi juga pedulian teman-teman. Jadi, yang paling parah kan ketika sakit teman-teman jauh, nah itu yang lebih parah lagi tapi ini, kita tertentukan dia, beliau senang masih diperhatikan Pak Hilda, Ya, karena bagaimana itu juga beliau itu punya sejarah yang panjang tentang kebentuknya Pak Ski, dia peduli setiap acara Pak Ski ada, makanya kalau kita nggak peduli sama beliau, ya, kepanjang juga sih. Buat Ma Nori, harus cepat sembuh ya, Mak, semoga bisa kembali aktivitas. Kita kangen semua dengan karya-karya Mak, ya betul, cepat sembuh Mak, Cayo, QS.